Arigatou gozaimasu Onigarui goigaisimasu Sumimasen Halo teman-teman daikaster indonesia selamat datang lagi di channel garasi c9 masih bareng saya jargus dan kali ini saya akan mereview sebuah daikast yang saya udah unboxing paketnya setahun yang lalu udah lama buat ya pokoknya saya udah lama banget ya dan ini saya dapet daikast ini dari Jepang teman-teman bedanya apa nih sama yang versi Vietnam ya yaitu tidak ada sama aja teman-teman mau beli di Jepang mau beli di Gramedia sama aja sama aja semua made in Vietnam ya jadi ini waktu itu ada di sini ya videonya kalau teman-teman mau lihat saya beli dari teman yang just tip ya dia pergi ke Jepang saya nitip saya bayar jasanya dan saya bayar lagi semua mua-muanya dan akhirnya itu adalah harganya lebih mahal lebih mahal daripada beli di Gramedia apa di Toys Kingdom ya aduh fail banget dah saya udah hahaha ini aja harganya ini 900 Yen dulu waktu pas beli ada tempelan harga Yennya cuman kayaknya dicopot sama teman saya itu ya dan ini ditambahin lagi plus lagi kerdusnya penyok pula aduh sudah ya teman-teman jadi kalau mau just tip ke teman-teman yang di Jepang perhatiin dulu ya dihitung dulu bener-bener jangan sampai nih case-nya ini gagal fail ya hahaha jadi jatuhnya 175.000 padahal di Tokopedia juga sekarang harganya udah 100.000 kali dibawah itu makan kayaknya ada nih McLaren Senna ya ada-ada aja dah yang depan seperti ini gambar mobilnya aslinya kemudian bagian atas ini adalah gambar die case-nya seperti ini skalanya 1 banding 62 wih mirip dengan yang Lamborghini nih kita bisa bandingin ya bagian sebelah kiri mobil aslinya sebelah kanan die case-nya bagian bawah label-label jangan dikasih anak kecil karena bisa keselak ya teman-teman karena itu bukan punya anak-anak ini bagian belakang seperti ini Tommy made in Vietnam tahun 2019 bulan Juli saya inget banget tahun lalu bener saya beli ini langsung langsung dari Jepang asli saya ini wih masih berasa nyesel udah setahun juga masih udah gak boleh ya menyesal itu gak ada artinya ya mending udah kita terima ikhlas ya waktu itu adalah keputusan yang tepat ya jadi sudah lah kita akan unboxing bareng-bareng ya ini dia setelah setahun lamanya dia menunggu ini adalah fokusan saya ya yang utama sekarang Tomika Premium ya seperti ini ya udah gini aja namanya juga udah kolektor Tomika Premium garis keras udah tidak terlalu memikirkan lagi yang namanya bentuk box ya nah ini gini wih ada kertas wah mirip sama yang siluet sama yang tank ya ada kertas begini juga arigatou gozaimasu oregarui goregaishimasu sumimasen desita kanceng aja ini ya kosong ya kosong 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 tolong dibantu wow ini McLaren Sena pertama saya nih temen-temen speechless ini dia temen-temen day case nya amat sangat glowing glossy ya dengan warna warna apa ini ya seperti warna ini apa angkatan udara ini mirip ya keren bener ya seperti ini detailnya day case nya ya bagian depan wow kelihatan sekali dia setir kiri ya kemudian ini ada lubang yang sebenarnya tidak lubang juga tutup ya aksen seperti ini lampu depannya wah ada aksen warna orange warna orange disini kemudian ini memang lampunya yang mobil aslinya juga cuman garis gitu doang ya LED gitu ya karena disini tomica cuman dikasih dekal doang warna warna silver ya bagian dalam sini ini juga dikasih warna silver dan ini ada warna orange ada wiper ada kaca belakang kemudian bagian depan dikasih bumper atau ini apa namanya front lip ya dari ini rendah sekali ini dan dari samping kiri ini ada aksen sedikit mungkin kasih warna pinggir apa lampu pinggir ya kemudian ini pelaknya begini ya nampak sangat aneh ya ini kelihatannya tebel banget bahannya terlalu kecil kayaknya ini lihat bagian depan bahan depan dengan bahan belakangnya itu terlihat berbeda terlihat berbeda ya apakah lebarnya beda lebarnya sama ya kecuali kalau lebarnya berbeda mungkin berbeda juga mungkin desain pelaknya tapi ini kurang begitu pas di hati saya apa kayak kritikus nah ini seperti ini kemudian wow ini ya ih keren ya McLaren Senna itu kan terkenalnya dengan lampu eh lampu kaca di bagian bawah ini yang bisa ngeliat ke bawah ya dan ini beneran kaca loh dari Mika keren nyambung dengan atasnya apakah yo ampun baru sadar saya teman-teman ini ternyata seatas ini itu Mika semua ya ampun gak ada daikes-daikesnya atasnya ini juga Mika jadi Mika dari depan sampai ke samping-samping sampai ke belakang-belakang sampai ke bawah ini kalau yang warna biru gini ya TNI AU ini ini wah die case ya die case ini juga die case die case nah bagian sebelah sini keren sekali lihat bagian bawah sini teman-teman wih keren ya ini seharusnya ada lubang udara ke mesin tapi ini gak nyala dan ini juga ada spoiler bagian atasnya bukan spoiler apa ya lubang udara yang buat masuk memeninginkan mesinnya keren bener kemudian ini ada bagian ke belakang sedikit hmm benuk-benuk ini gak kelihatan detail ya tapi ini adalah bagian knollpotnya di atas ini ada tiga lubang kemudian lampu lampu belakangnya seperti ini ya lampu kemudian ada diffusernya ini dan ini adalah wingsnya dan gede banget teman-teman ini yang tebel tebel lagi ini si ini si tiang tiang buat wingsnya ini ya dan ini dari besi ya dari besi ini kayaknya tapi bukan dari plastik kayaknya ini teman-teman orang diginiin aja bisa penyak-penyak dari plastik fix dari plastik bukan dari besi oke kayaknya yang intem-intem ini juga dari plastik hmm dikit sekali material die case nya ini tapi base nya ada besi dong wah iya bener ya kemudian bagian sebelah kanan sama dengan sebelah kiri ya fitur gak ada yang bisa dibuka ya apapun gak ada yang bisa dibuka ya kemudian pair ada gak boro-boro ya gak ada juga kaku rigid tegang kakeras tepukannya udah gak ada gak ada apa nih yang bisa dimainin cuman gini-gini aja dan ini risik karena bannya ban ban plastik tapi gak terlalu bisik banget sih masih bisa diterima dalam menangar manusia lah nah ini dia teman-teman ya dokumen list Tomica premium baik wow ternyata ada yang merah ya nanti saya belum beli mudah-mudahan nanti akan ada saatnya saya akan beli yang merah ini ya ini berarti dia varian warna ya atau apa ya warna spesial ya tapi ini dia kita yang udah punya dalam kotak hitam ini dan kita kasih tanda centang oke baik teman-teman ini aja reviewnya cukup sekian jangan lupa klik like jika menyukai video ini subscribe ke channel garasi c9 supaya kamu dapat notifikasi terbaru langsung ke HP kamu kalau ada premium yang menjadi fokusan utama saya terima kasih sudah menonton dan bye-bye sub indo by broth3rmax